Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di tutorial C++ Sekarang kita akan masuk ke multidimensi array Pakai standard array Oke jadi sekarang seperti biasa Ayo stream Terus using steady Dan kita bikin main Seperti biasa Seperti biasa ya Oke ini saya delete dulu Nah jadi sekarang kita akan bikin Adalah array multidimensi Ini saya perbesar Biar kelihatan Array multidimensi Cara buatnya adalah Gini Jadi kalau misalkan Kita buat integer Array Nah kita punya disini itu ada baris Oke dan disini ada kolom Gitu ya Jadi ada baris Ada kolom Nah disini Itu kita bikinnya Belakangnya Arraynya adalah sama aja Jadi gitu 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 ya Oke jadi ini sama aja Jadi kalau misalkan saya bikin Misalkan barisnya adalah Dua Kolomnya adalah Dua Misalkan ya Jadi disini ada empat kan ya Jadi kita masukinnya Empat disitu Oke Nah ini Kalau misalkan saya Compile Itu Tidak akan error ya Jadi misalkan saya bikin gini Main Gak error ya Oke Nah cuman masalahnya adalah Bentuknya kayak gimana nih Si array ini Nah Jadi bentuknya sebenarnya adalah Kayak matrix gitu ya Dua kali dua Jadi bentuknya gini nih Jadi bentuknya ada Satu Dua Gitu Nanti di bawahnya ada lagi Tiga Empat Gitu ya Jadi ada dua Ada dua Baris Dan ada dua buah kolom Gitu ya Oke Pembuktian Pembuktian adalah gini Kalau misalkan saya mau akses Ya Misalkan saya mau akses Si out Si array nya ya Jadi array Jangan array deh Namanya Kita bikin Array multi dimensi MD ya Array MD Array MD misalkan 0,0 Bukan Gini 0 Ya Jadi kita ambil yang 0 nya Dan kita ambil yang 0 nya Gitu Jadi ini kalau misalkan saya Endline Lihat Satu ya Jadi ini Kalau misalkan saya mau buat lebih Bagus Itu saya bikin gini Ini saya kasih spasi Oke Terus saya bikin lagi Array disini Dengan Kan tadi urutannya adalah Baris kolom ya Jadi ini Ntar biar keliatan Jadi Array nya Itu adalah disini Adalah baris Oke Dan disini adalah kolom Gitu Jadi disini kalau saya mau baris pertama doang Ya Saya bikin disini Jadi baris 0 sama 1 Oke Dan dibawahnya Saya kasih Disini adalah Yang kedua 1 dan 1 Ini saya compile Yang terjadi adalah Seperti itu Lihat ya Array nya jadi gini Bentuknya Bentuknya adalah gini Jadi 2 buah Array nempel Gitu ya 2 Nah nanti kalau misalkan mau 3 Tambahin aja di belakangnya lagi Gitu ya Oke bang Jadi kalau gitu Sebenarnya Ya Sebenarnya adalah Gini Jadi kalau misalkan Kita kan punya Array Itu kan bentuknya adalah Karena memori kita Bentuknya adalah gini Oke Gitu ya bentuknya ya Ini adalah memori Jadi memori kita Nggak kotak Nggak memori kita Kalau bikin array yang Misalkan 2 kali 2 Itu nggak gini Ya Kan tadi asalnya gini ya 1 2 3 4 gitu ya Ini nggak gini Tetap gini ya Nah cuman bedanya adalah Indexing nya Kalau misalkan saya bikin Misalkan array Itu adalah 2 Sama 2 Oke Jadi Yang 2 awal Ya Akan ditaruh disini Yang 2 Setelahnya Akan ditaruh disini Jadi address nya tetap Ya Address nya tetap Apa Tetap berurutan Gitu cuman Cara indexing nya berubah Jadi kalau saya bikin Array Misalkan adalah 0 1 Dia akan ngambil Yang mana coba Dia akan ngambil Yang ini Ya Kalau yang 0 Dia akan ngambil Yang ini Dan seterusnya Kalau 1 0 Dia akan ngambil Yang ini Berarti yang ini adalah 1 1 gitu ya Oke Gitu ya teman-teman semua Jadi itu adalah array multidimensi Oke Biar enak Ini saya akan bikin Printing nya Jadi Gimana cara printing nya Nah ini Ini agak Agak tricky sih Karena kita kan Gak tau ya Baris kolomnya berapa Terus Posisi address nya dimana Jadi kita bikinnya Harus Bener-bener Teliti Jadi gini Poid Poid Orang Sunda Ngomongnya bukan void Tapi poid Oke Array Nah disini ya Ini ada Kita pake pointer Pointer si PTR array itu Pointer array nya Ini integer ya Itulah Poid Poid Nah ini adalah Integer Baris Oke Dan integer Kolom Gitu Nah jadi ada disini Kita bisa bikin Pake looping ya Pake looping ya Teman-teman semua Jadi disini Saya bikin Integer index dulu Awalnya adalah 0 Gitu ya Terus disini Kita bikin For loop Nah ini For loop nya Bisa Kepake yang Looping gitu Tapi ini Saya pake yang Looping ini aja ya Ini baris Integer plus Plus Terus saya bikin For lagi Integer J Gitu ya Ini 0 Terus ini adalah J Ini adalah kolomnya Ini j Plus Plus Nah baru disini Cout Oke Kita differencing dulu Kita masukin Ptr array nya Kita tambahin Dengan index Oke jadi index nya Akan berubah terus Gitu ya Itu Terus saya taruh disini Index Adalah Plus Plus Terus di bawahnya Cout Biar enter dia Oke ya Nah jadi disini Ini sudah saya hapus aja Jadi saya tinggal Print Array Masukin si Array MD nya Berarti Pointer Array MD Terus ini adalah Oke Ya Ini agak ribet Ini 2,2 Nah jadi gini teman-teman semua Kalau misalkan mau bikin Ini kan kalau di compile Lihat ya Sama ya Ini kalau kalian Kurang versai ya Oke ini saya bikin gini Ini si Al Kita bikin Enclosure nya Disitu Terus disini saya bikin Tutup nya Bentar Ini Kita buka Kita taruh di atas ini ya Taruh disitu Dan kita taruh di bawahnya Adalah Si alt Gini Kamu pindah ke atas Set 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 Sip Compile Lihat ya Jadi gini ya Jadi gini ya Nya Jelek Ini gitu aja Sip Jadi gitu ya Lihat Jadi gini Ini adalah array 2 dimensi Nah Lihat disini kan Dia baris kolom Baris kolom ya Jadi kurang menarik Kurang menarik Nah jadi gini Kita bisa sebenarnya bikin gini ya Integer Baris Gitu ya Sama dengan 2 Integer Kolom Sama dengan 2 Kita ubahlah disini jadi baris Dan kita ubahlah disini jadi kolom Nah Ini jadi masalah Akan error Ya Kenapa error Karena Baris sama kolom ini Kalau kita pakai di array Itu harus konstan Oke Harus Konstan Karena nanti Kalau barisnya rubah Jadi 3 Nanti jadi error Kedepannya gitu ya Jadi ini Bisa mengakibatkan Runtime Error juga Gitu Nah terus gimana caranya nih Caranya adalah Membuat baris dan kolom Jadi konstan Caranya adalah Ya gini Kita kasih tambah konstan Di depannya Nanti ini kita akan bahas ya Tentang konstan ya Cuman ini biar Lebih keliatan Rapi aja Ini baris Dan ini kolom Gitu ya Compile Tidak ada error Sip Gitu Tengah-tengah semua ya Jadi Ini adalah Multidimensi array Dengan menggunakan Array standar Nanti selanjutnya Video selanjutnya Kita akan belajar Multidimensi array Dengan menggunakan Standard library-nya array Gitu ya Oke Sampai ketemu lagi Di tutorial selanjutnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa like See you in the next video Bye Bye